Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur kalau nanti warga masih merasa tidak adil silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis tidak hanya di negeri tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah partisipasi sekolah, ada seribu seratusan yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya sekolah perempuan, buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, empat bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, tiga itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.